Polisi menangkap dua mucikari prostitusi online yang melibatkan sejumlah artis. Mereka ditangkap di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dan langsung dibawa ke Surabaya, Jawa Timur. Dua mucikari ditangkap pada Rabu dini hari dan baru tiba di Surabaya pada malam hari. Awalnya polisi menangkap mucikari perempuan berinisial YY dan kemudian menangkap mucikari laki-laki berinisial BS. Mereka adalah pengelola grup Blackberry Messenger bernama Princess yang menawarkan jasa prostitusi online dari sejumlah artis. Pekan lalu artis dan model majalah pria dewasa berinisial AS ditangkap di Surabaya karena terlibat prostitusi online. AS akhirnya dibebaskan karena dikategorikan korban penjualan manusia. Tim PC dari Pores Abu Surabaya sudah berhasil menangkap pelaku dari AS kemarin ini. Jadi dua-duanya sudah tidak berhasil amankan. Ada indikasi artis lain nggak yang terlibat? Ini lagi dalam kita dalamin, karena menurut sementara itu melibatkan banyak anak-anak yang menjadi korban-korbannya ini yang dalam tergabung banyak cewek-cewek yang tergabung di dalam. Artis dan model majalah dewasa berinisial AS terbukti terlibat jaringan prostitusi artis secara online. AS mengaku sudah tiga kali berkencan selama bergabung dalam jaringan selama satu bulan. Pengakuan AS didapatkan polisi setelah memeriksa perempuan yang berprofesi sebagai model itu sejak kamis ini hari lalu. Saat ditangkap, AS dalam kondisi mabuk dan baru bisa didangkapkan setelah sadar pada kamis malamnya. Pores tab Surabaya sampai saat ini baru menangkapkan AS sebagai bersangka kasus prostitusi online dan kasus pendalakunan narkoba yang semasa menunggu hasil uji dari laboratorium. Pelajaringan Prinses sampai saat ini masih buron dalam pengejaran polisi. Di periksa di BAP, karena ini dia sebagai, kita periksa sebagai saksi, tidak perlu pendampingan kos hukum, walaupun juga sebagai saksi kita tawarkan, dan memang yang bersangkutan cukup memendiri-sendiri juga. Memang benar, dia adalah korban dalam kegiatan trafficking ini. Dan kita lagi menyelidiki siapa yang menjadi ke GEM-nya. Ya, jadi karena ini persisi secara online ya. Jadi melalui BBM Messenger. Pak Robi, tadi Pak Robi katakan sempat ketika perbincangan terakhir dengan Almarhumah, sempat dikatakan ada pertengkaran sebelumnya yang terjadi antara ibu dan juga adep kolektor. Bapak, sebenarnya tahu tidak sih permasalahan apa yang akhirnya bisa ibu sampai bertengkar seperti itu? Kalau masalah pertengkarannya saya juga nggak tahu masalahnya apa Mbak. Karena selama dia meminjam uang pun atau apapun, saya nggak pernah tahu. Masalah utama-utama itu nggak tahu, sama sekali. Kalau saya tahu, pasti saya yang bayar gitu loh. Karena kalau dia suka pinjam, dia kan suka pinjam juga. Tapi dia bilang sama saya, kalau yang bilang sama saya itu pasti nggak akan terjadi hal yang saya diinginkan. Karena saya tahu gitu. Cuman kalau yang saya suka saya bayar ini nggak pernah ada masalah apa-apa gitu. Pak sempat terpikir, kenapa ibu waktu itu sempat pinjam uang di tempat orang lain, tetapi tidak bicara dengan apa-apa? Saya berpikir ke situ, kenapa nggak pernah bilang gitu kan. Dia kan kalau bicara sama saya, nggak, nggak ada apa-apa gitu aja. Nggak pernah bilang kalau, ya aku pinjam uang di sini. Nggak pernah. Dia emang nggak pernah, Pak. Apa itu terpengaruh dari ibu-ibu atau apa, saya juga nggak ngerti gitu kan. Tapi memang sudah biasa artinya ibu beberapa kali lah ya, meminjam uang ketika ada kebutuhan mungkin yang meresap begitu. Ya kalau ke situ saya juga nggak ngerti, nggak tahu juga gitu kan. Apa dia ada sering pinjam juga, apa nggak gitu kan. Karena saya kan saya nggak tahu sama sekali mbak. Kejadian di ibu sama rentan, kira-kira uang segitu aja saya juga nggak tahu gitu kan. Karena posisi saya kan kalau kerja saya berangkat pagi pulang sore, kadang-kadang malam gitu kan. Sudah sempat ngobrol ya? Nggak sempat bicara apa-apa. Paling kalau libur juga minggu gitu. Minggu juga kadang-kadang cuma main sama anak-anak kan, pulang, jalan gitu. Itu pun terakhir malam terakhir mau kejadian pun dia nggak ada punya pirasat apa-apa sama saya. Itu sempat makan nasi goreng sama saya. Itu terakhir juga mungkin kenangan terindah dia malam selasai ya kalau nggak salah. Apa yang masih diingat waktu itu? Saya abis makan nasi goreng, dia kan rambutnya sudah pendek mbak. Masih minta dipotong. Kenapa waktu itu mbak? Dia tahu. Dia bilang, ya bunda potong lagi ya. Saya bilang, rambut-rambut, udah pendek mbak. Buat apa dipotong lagi? Apa mau dibotak? Seperti itu. Ya ini sampai terjadi dulu, masyarakat kan dibotak mbak yang mau dioperasi. Itu terakhir malamnya saya ada pirasat bapak. Ya, tentu berat bagi keluarga. Tidak pernah juga waktu itu bercerita mengenai masalah itu? Tidak pernah mbak. Masalah dia pinjem utang pun, pinjem uang dia nggak bilang saya. Mungkin ada kebetulan mendesak waktu itu yang memang harus segera ditutup oleh ibu mengenai keuangan. Kalau masalah urusan mendesak pun, saya nggak tahu gitu. Apa buat apa buat apa. Kalau yang itu kan mungkin yang tahu nanti mbak rati gitu kan. Masalah mungkin untuk membayar sekolah anak mungkin? Tidak ada ya? Kalau itu saya, nah itu dia. Karena kalau dibilang untuk membayar sekolah anak, Waktu itu dia udah bilang uang sekolah udah dibayar, buku udah dibayar ya kan. Saya udah nggak ada apa-apa lagi untuk sekolah mbak gitu. Nah, terakhir kemarin pun anak saya masih sempat minta uang pas ibunya udah nggak ada kan. Pak, minta duit buat bayar buku. Loh berapa deh? 430. Loh waktu itu dibilang mama buku paket kamu udah impas semua gitu kan. Kok ini masih ada lagi gitu. Makanya saya juga nggak ngerti mbak gitu kan. Iya, iya. Jadi, ibu ini kalau Anda mengingat sosok istri Anda, apakah memang kalau ada masalah beberapa mungkin tidak dibicarakan? Ya, itulah. Karena saya nggak tahu juga mbak. Kalau itu saya punya masalah sama tukang bank rentenil atau bank keliling, itu saya juga nggak pernah tahu gitu. Dulu pernah, cuma udah saya larang. Udah jangan pernah pinjem-pinjem lagi. Ini udah nggak ada. Nggak ya, udah nggak ada apa-apa. Nggak pernah pinjem lagi gitu kan. Saya pikir udah nggak pinjem-pinjem lagi dia kan. Sampai saya nggak tahu. Kondisi yang bapak tahu, akhirnya istri Anda sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan gitu ya. Kejadian apa waktu itu persisnya seperti apa, bapak juga tidak tahu. Baratnya mungkin yang lebih tahu. Tetapi kita akan dengarkan dulu. Kami punya cuplikan dari pelaku yang sempat kami rekam berikut ini. Udah berapa hari ini nggak masuk-masuk. Ibu juga sembunyi-sembunyi mulu. Sembunyi saya gitu, pak. Terus ibunya jawab, udah saya bilang tanggal 1, nggak nyeluh banget sih lo jadi orang gitu, pak. Kayak teman-teman lo tuh punya otak. Nggak kayak lo, nggak punya otak, nggak berpendidikan kayak lo ya. Terus aku jawab, lo yang ngotong, lo yang ngotong. Gimana sih lo, bu? Lo yang nggak punya otak. Aku ngelirik ibu itu dengan tatapan ini sadis. Habis itu ibunya bilang, apa lo liat-liat gitu, pak. Pas habis itu gue jawab, lo yang ngotong gitu. Terus ibunya marah, ngelempar tangkir ke saya, berisi air. Habis itu dia maju naik ke meja, langsung ke gang daer saya gitu. Saya kesal, ya pak, saya cek balik, saya dorong jatuh gitu. Habis jatuh dia narik ke sini saya, ke jatuh barang ibu itu, kenal ini, gadanya. Kenal sikut. Sikut. Ya, itu tadi adalah cuplikan dari pengakuan tersangka, yaitu AM yang saat memang sudah ditahan. Mbak Rati tahu betul bagaimana kejadiannya waktu itu. Betul seperti apa yang dikatakan pelaku tadi. Betul, emang kayak gitu, pak. Kejadiannya emang kayak gitu. Apa yang Anda ingat waktu itu, pak? Anda waktu itu ada di lokasi, dalam rangka apa waktu itu? Waktu itu saya ada di lokasi pukul setengah satu siang. Memang setiap hari ada di situ? Enggak setiap hari sih, tapi waktu itu emang kita lagi main di situ. Itu adalah warung tempat buah warung. Ibu Nesi lagi berdagang? Atau enggak? Enggak lagi berdagang. Kita lagi cuma lagi makan aja di situ. Kemudian? Kemudian si tersangka datang, datang lagi, Bu, storannya mana? Kata-kata gitu kan. Terus si Ibu Nesi jawab, nanti aja tanggal satu saya lunasin. Waktu itu kita, saya juga udah bilang, udah tanggal satu dilunasin. Jangan ribut di sini. Saya udah bilang kayak gitu juga. Sempat ingin melerai ya? Sempat saya ngomong kayak gitu, Herawati, Ibu Yona juga sempat ngomong kayak gitu waktu itu. Di situ, si penagihnya tetap ngotot aja mbak. Emang tetap ngotot. Ya, udah sini bayar, bayar. Kan udah berapa hari enggak bayar. Terus itu, mungkin emosi ya. Korbannya emosi. Karena dia juga ngomongnya pakai bahasa yang kita enggak ngerti, bahasa kasar dia lah yang kita enggak ngerti. Di situ, si korban emang berdiri. Berdiri ngelempar gelas. Itu pun enggak kena dia. Enggak kena si tersangkanya. Di situ, mungkin si tersangkanya emosi juga. Langsung ditarik, diceket, diceket langsung didorong ke asfal. Jadi, dilihat oleh beberapa orang di situ ya? Ada beberapa dan Anda, ibu-ibu yang tidak makan. Iya, saya bersih yang ngoyak. Reaksi Anda dan teman-teman waktu itu? Waktu itu, kita kan itu sepontan mbak. Jadi, jadi yang sepontan. Jadi, kita menolongin kayak gimana. Karena itu, dia enggak cecok mulut lagi. Langsung ditarik, langsung didorong. Jadi, posisinya kita enggak bisa nolongin lagi. Pas sudah jatuh, bangun, sudah kita pisahin, di situ baru kita pisahin. Karena kan, namanya yang spontan, kita enggak bisa dong mbak, nolongin gimana. Iya, iya. Kalau kata pelaku sempat mengatakan, yang memulai awalnya adalah korban, Kalau menurut Anda, waktu itu dari percocokan yang ada, memang seperti itu atau bagaimana? Enggak. Kan waktu dari awal, kita dibilang tanggal satu mbak. Iya. Tanggal satu, dia tetap ngotot, minta dibayar-dibayar aja. Padahal kita bilang, tanggal satu kita lunasin. Lagi dia tetap ngotot aja. Udah gitu ngasih muka yang enggak enak. Yang pakai bahasa-bahasa dia. Bahasa-bahasa dia yang ngata-ngata yang segala macem. Pelaku ini kalau menurut Mbak Rati dan juga teman-teman yang lain, asing atau tidak? Atau memang sudah sering datang ke tempat itu? Kebetulan dia baru, kooperasi baru yang datang. Baru sekitar dua minggu sebelum kejadian. Belum lama, emang dia orang baru. Baru ngedrop uang. Situ dia. Jadi memang masyarakat di sana, di Jatiasi ya, memang sering meminjam uang begitu ya, dengan beberapa renter atau kooperasi. Mereka menamakan apa? Menamakan Bank Keliling. Kita namainnya Bank Keliling. Bank Keliling? Iya. Oke, tapi bank apa gitu? Iya, pokoknya kita enggak ngerti perusahaannya apa, tapi kita tahunya itu Bank Keliling. Emang ada beberapa di situ. Oh begitu, jadi memang sudah biasa ya? Emang sudah biasa, cuma dia aja, cuma dia doang yang sekasar ini, naginya. Sebenarnya, kalau yang biasa berlaku di sana, begitu ketika pinjam uang, besarannya biasanya berapa? Maksimal berapa? Kemudian harus dibayar bagaimana sih? Paling rendah, kita kan tergantung usahanya, Mbak. Kalau ada usahanya, dia berani minjemin lumayan besar. Kalau cuma sekedar ibu rumah tangga atau apa, paling cuma 200-300 ribu aja. Itu memang untuk masyarakat yang memang terdesak kemudian mencari yang bisa meminjamkan uang atau mereka yang menawarkan? Kadang-kadang kita terdesak, kita nyari, kadang-kadang juga dia yang nawarin. Butuh uang gak, Mbak? Buah lemun kita ini tetap aja dipaksa sama dia, terkadang juga ada beberapa. Nah, kalau untuk kasus yang menempah ibu Nesi itu, waktu itu 300 ribu ya memang? 300 ribu. Itu karena memang ibu Nesi waktu itu membutuhkan uang atau bagaimana? Pak Robi mengatakan, tidak tahu sebenarnya ya kalau ibu menunjam uang. Waktu itu, dia datang, emang mungkin kebutuhan Gunesi juga butuh dan dia juga nawarin. Jadi sama-sama membutuhkan, Mbak istilahnya. Untuk apa Mbak Ratih waktu itu? Kalau untuk apa, saya gak tahu. Karena saya kan juga gak bisa mengetahui, kalau dia butuh uang, saya tanya dong. Waktu itu saya gak tahu buat apanya. Pokoknya dia bilang, ya bilang dia minjam uang, waktu itu pas minjam juga emang kebutuhan ada saya di situ. Pas dia minjam, nyairin uangnya, emang ada saya. Sampai bayar pun, emang ada saya terus. Ketika itu kemudian pelaku langsung sempat menyeret ya, menyeret baju. Iya, langsung ditarik, dileher, langsung dijatuhin ke asfal. Ada banyak warga di situ. Apa kemudian yang dilakukan ya, nanti kita lanjutkan ya, Mbak Rati di segmen berikutnya, bagaimana reaksi warga, apakah polisi juga datang waktu itu ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama.